Intro Oke selamat pagi berjumpa lagi dengan saya Rudy di channel youtube Rudy Suliajaya Dan hari ini kita akan berbincang-bincang lagi mengenai Brazilian Jiu Jitsu, mengenai kesehatan dan banyak hal yang lainnya Dan seperti yang kita ketahui teman-teman, minggu ini kita sementara tidak membuka kelas Brazilian Jiu Jitsu Why? Karena ya kalau Anda baca berita, Anda lihat di TV dan di mana-mana, memang lagi ada peningkatan yang drastis untuk kasus-kasus COVID Terutama di tempat saya juga di Surabaya, sedang sangat tinggi-tingginya dan di kota-kota lainnya juga sangat banyak kasusnya Di luar apapun itu, kasus itu adalah penyakit ini penyakit yang real, virus ini real, jadi kita harus jaga kesehatan Memang kita akan mengurangi aktivitas yang bertemu orang banyak, tetapi tidak berarti kita harus berhenti beraktivitas Bukan berarti kita tidak boleh berolahraga, justru kita perlu melakukan latihan-latihan fisik Yang ini bisa kita lakukan sendiri di rumah Nah, tujuannya apa? Supaya badan kita tetap fit, badan kita tetap aktif, dan kita tetap punya daya tahan tubuh yang bagus untuk melawan penyakit tadi Oke, dan karena saya tidak ada Brazilian Jiu Jitsu, ya akhirnya saya kembali ke teman lama saya Hari ini saya kembali berlatih dengan yang namanya apa? Kettlebell Oke, saya punya kettlebell ini selama, jadi saya punya beberapa ukuran, jadi ada lagi, sebenarnya ada satu lagi di pinjam teman saya Dan kettlebell itu mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, kalau anda yang belum tahu, bentuknya seperti ini teman-teman Jadi bentuknya seperti apa ini, silahnya kayak kunci gembok model kuno gini Jadi ini bentuknya seperti ini, kita pakai untuk latihan beban Tetapi cara penggunaannya ini berbeda dengan kalau kita menggunakan dumbbell atau menggunakan barbel Saya yakin teman-teman banyak yang sudah familiar dengan menggunakan dumbbell Ataupun dengan yang menggunakan barbel, yang anda yang fitness dan sebagainya, crossfit Saya rasa anda tidak asing dengan menggunakan barbel ataupun dumbbell Tetapi, kenapa saya memilih kettlebell? Yang pertama, saya tidak punya cukup tempat untuk saya latihan dumbbell Dumbbell harus banyak, dumbbellnya, barbel juga butuh tempat yang cukup gede Kalau saya mau latihan, saya butuh tempat yang cukup gede untuk barbel Jadi saya tidak punya tempatnya, kebetulan saya memilih untuk menggunakan kettlebell Dan kettlebell untuk kita yang berlatih Brazilian Jiu-Jitsu itu punya sedikit kelebihan sebetulnya Kenapa? Kalau anda menggunakan barbel, ini menurut saya ya Saya dulu pernah jadi pelatih fitness, tapi bukan yang sampai gimana sekali Tapi dari pengalaman saya, kalau anda berlatih fitness, anda berlatih dengan barbel Itu gerakannya semuanya akan simetri Kiri dan kanan itu mengangkat satu beban tension yang simetri Kalau anda bench press misalkan, anda bebannya tidak mungkin anda bench press Bebannya yang kanan 10, yang kiri 5, tidak mungkin terjadi Pasti cedera nanti Jadi, otot kita digerakkan secara simetri kiri dan kanan Nah, dengan kettlebell pada umumnya Bukan berarti single ya Kettlebell itu pada umumnya kita melakukan latihan itu selalu single Jadi, satu gerakan kita pakai satu beban, satu beban di tangan seperti ini Oke, jadi kita pilih di tangan kiri atau pilih beban di tangan kanan seperti ini Nah, kita mau melatih itu satu-satu Jadi, kalau saya melatih otot yang di sebelah kiri, saya pakai kettlebell Otomatis otot tubuh saya yang sebelah kanan itu bergerak Untuk apa? Tetap akan berkontraksi menyeimbangkan Jadi, itu menurut saya lebih mirip dengan gerakan-gerakan yang ada di Brazilian Jiu Jitsu Brazilian Jiu Jitsu jarang kita lakukan gerakan yang kiri dan kanan sama No, mostly adalah satu kiri, kita selimping ke kiri, selimping ke kanan dan sebagainya Dan banyak gerakan lain yang membutuhkan kinerja otot yang asimetris Oke, ataupun juga Anda tinju misalkan Gerakannya salah satu, kalau yang kiri jab Yang kanan, masa Anda mau jab seset kiri kanan bareng-bareng? Tidak, Anda pasti satu-satu Jadi, waktu Anda melakukan power dengan satu gerak satu sisi Sisi yang lainnya akan ikut bergerak untuk menyeimbangkan Dan ini yang kita dapatkan kalau kita latihan pakai bubble menurut saya Oke, apa aja gerakan-gerakan yang bisa dilakukan dengan menggunakan kettlebell Ada banyak gerakannya Tetapi yang saya sering saya lakukan ada beberapa Ini akan saya sharekan di sini Jadi, saya bukan tutorial saya ngajarin Anda ya Ada banyak tutorial yang lebih jelas, lebih clear cara mengajarkannya Tapi akan saya tunjukkan apa yang saya pakai selama ini Yang menurut saya itu works untuk di berhasil jiu-jitsu Oke, yuk kita lihat Oke, jadi ada banyak gerakan-gerakan yang bisa dipakai dengan menggunakan kettlebell Tapi start from the bear, very basic Yang pertama kali dilakukan oleh saya yang lakukan adalah yang namanya swing Jadi, Anda melakukan gerakan swing dengan menggunakan kettlebell Caranya seperti apa? Seperti ini Oke, jadi gerakan seperti ini Itu bisa dilakukan dengan menggunakan kettlebell Jadi, Anda melakukan swing dengan menggunakan kettlebell tadi Dan Anda boleh pecah, boleh tidak Gerakan itu nampaknya biasa-biasa saja Tapi Anda lakukan itu repetisi 20-30 repetisi Saya jamin nafas Anda pasti Huh, huh, huh Kenapa? Karena gerakan ini menggerakkan seluruh tubuh Berbeda dengan saat kita berlatih dengan menggunakan Barbell, dumbbell yang mungkin Anda hanya melakukan 10 repetisi Ini Anda bisa melakukan secara repetitif Jadi, bebannya menyesuaikan Tapi Anda bisa menggunakan satu repetisi yang cukup banyak Let's say 20 Atau mungkin lebih Jadi, yang dihitung adalah secara volume Jadi, Anda menggunakan Saya tunjukkan Anda menggunakan dua tangan Bisa juga Anda menggunakan satu tangan Seperti apa? Seperti ini Yang paling penting saat Anda melakukan yang namanya swing adalah Make sure punggung Anda itu straight Kesalahannya di sini adalah Ah, lakukannya bungkus seperti ini Itu kesalahan yang fatal sebetulnya ya Jadi, Anda harus make sure bahwa punggung Anda straight Hips Anda yang bergerak Move Dan, dumbbell ini bukan di Pake kekuatan tangan No Salah Kekuatannya bukan dari tangan Tapi dari Hips movement Oke Ini yang kita menggunakan Gerakannya seperti ini Kita akan menggunakan satu dumbbell Terima kasih telah menonton! Oke Itu tadi gerakan menggunakan kettlebell untuk gerakan swing Dan itu gerakan yang paling dasar Tetapi, percaya sama saya itu gerakan itu banyak sekali manfaatnya untuk melatih power di Brazilian Jujutsu Tetapi, nah sisi positifnya dari menggunakan kettlebell Dari yang saya alami selama ini Kettlebell berbeda dengan dumbbell atau barbell Adalah kettlebell tidak terlalu membentuk masa otot Ini akan berbeda dengan orang yang berlatih kettlebell atau dumbbell Ada umumnya Masa ototnya cepat membesar Nah Di Brazilian Jujutsu tidak ada keharusan untuk Anda Masa ototnya besar Tidak Yang Anda butuhkan adalah strength Nah, strength itu tidak sama dengan size Orang yang size-nya besar Belum tentu secara strength itu lebih besar Oke Itu yang berbeda yang Anda pahami Jadi belum tentu Masa ototnya itu mengembang besar Seperti orang bina raga Tetapi Secara strength itu bisa meningkat luar biasa Oke Gerakan yang berikutnya Cek diesel Hal kedua yang bisa dilakukan dengan kettlebell adalah Satu gerakan yang namanya adalah Clean Oke Clean itu Anda bawa gerakan Openingnya sama Jadi dari bawah Anda bawa ke atas Tetapi bukan ke atas Tapi Anda akan catch Anda catch di tada Anda sebelah sini Oke Naik Anda catch Seperti apa gerakannya Take a shot Oke Jadi Anda catch dari swing Anda swing sama Anda catch Di sini Nah Itu namanya gerakan clean Nah Gerakan clean itu juga bisa kita gabungkan dengan gerakan berikutnya Yang namanya adalah press Press Jadi namanya Dari bawah Kita mau pressing ke atas Kita lakukan Terpisah dulu Misalnya yang saya lakukan adalah Saya gabungkan Jadi dari sini Up Kemudian saya press Seperti apa? Seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Pertanyaan Terima menonton